Intro Pada soal kali ini diketahui Delta HF atau delta H pembentukan C22 227 kJ per mol Delta pembentukan CO2 sama dengan minus 304 kJ per mol Kemudian delta HF air sama dengan minus 286 kJ per mol Nah, hitunglah besarnya perubahan entalpi pada pembakaran Masa C22 atau asitilena 1000 kg dengan MR asitilena 26 Ditanyakan adalah delta H pembakarannya Nah, di sini reaksi yang terjadi itu adalah Saya tuliskan ya C22 Ditambah O2 Karena pembakaran kan Menghasilkan CO2 Plus H2O Nah, kita beri Koefisien karena reaksi ini belum Setara Dimana kita cek H nya terlebih dahulu Ternyata H nya sudah setara Kemudian kita cek O nya Ternyata O nya Pada sisi Produk itu terdapat 3 O 1, 2, dan 1, 3 Sedangkan pada sisi Reaktan itu hanya terdapat 2 Sehingga kita Kemudian C nya disini Kalau enggak kita setarkan karbonnya dulu Dimana karbonnya terdapat 2 Sedangkan disini hanya terdapat 1 Maka kita kali 2 Maka oksigennya Menjadi 5 Maka kita kalikan 5 per 2 Nah, seperti itu Sehingga ini adalah reaksi setaranya Jadi, proses penyamanya Dimulai dari karbon Karbon di reaktan 2 Disesamakan Kemudian setelah Karbon Hidrogen Kemudian oksigen Seperti itu ya Nah, kemudian Setelah didapatkan reaksi setara Kita ketahui bahwa Delta H reaksi Itu sama dengan Sigma Delta H F Produk Atau reaktan Produk dikurang dengan reaktan Atau disini saya tuliskan Produk Dikurang reaktan Dimana yang merupakan Produk itu adalah ini Ini produk Ini adalah reaktan Nah, maka disini Apabila Delta H reaksinya Itu adalah Kita seliskan Delta H R Sama dengan Produknya itu berapa Produknya adalah A2 Dikali CO2 Dimana CO2 adalah Minus 304 Delta H F nya U yang ditambah Dengan H2O Dimana delta H F H2O adalah Minus 286 Dikurang dengan reaktannya Yaitu C2H5 227 Dan O2 ini Delta H nya Delta H F nya adalah Nol Karena disini dibakar ya O2 nya Sehingga Didapatkan Delta H reaksi Yaitu Minus 1301 Kilojoule Per Mol Nah, setelah Dapatkan delta H reaksi Karena disini yang ditanya adalah Delta H pembakaran C2H2 Dimana delta H Ini adalah Delta H reaksi Dikali Molnya C2H2 Atau delta H R Dikali N Maka kita cari N nya dulu N nya Sama dengan Masa Per MR Dimana masanya diketahui Yaitu 1000 Kilogram Kita ubah ke gram Menjadi 1 Juta Seperti ini ya Sehingga kita tuliskan 1 juta Gram Per MR nya Yaitu 26 Sama dengan 38.462 Mol Nah, kita scroll dulu ke atas Nah, maka delta H C2H2 nya Ini adalah Delta H C2H2 Itu sama dengan Minus delta H reaksi Atau delta H reaksi Dikalikan dengan Mol nya Dimana delta H reaksi nya Minus 38.462 38.462 Hasilnya adalah Minus 5 Dikali 10 Pangkat 7 Kilojoule Ini sudah saya Sederhanakan ya Sehingga kita buat Kesimpulannya Yaitu Jadi Delta H Pembakaran Gas C22 Atau Asitilena Itu sama dengan Minus 5 Dikali 10 Pangkat 7 Kilojoule Sekian Terima kasih Terima kasih